Siti Elina, wanita penerobos istana ternyata meminjam pistol milik pamannya. Siti Elina kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut polisi, Elina mengaku ingin bertemu dengan Presiden Jokowi dan ingin menyampaikan dasar negara Indonesia salah. Namun polisi terus mendalami latar belakang dan motif Elina menerobos istana. Wanita yang ditangkap petugas pas pampres saat hendak menerobos istana negara Siti Elina merupakan warga Kampung Mangga, Kelurahan Tugus Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Menyusul penangkapan Siti Elina, sejumlah anggota kepolisian berpakaian preman mendatangi rumahnya untuk mencari barang bukti. Di lingkungan tempat tinggalnya, Siti Elina dikenal tertutup dan jarang bergaul. Siti Elina merupakan seorang ibu rumah tangga dengan dua anak dan suaminya bekerja di sebuah kantor biro jasa. Nur Janah, istri ketua RTS tempat mengatakan, meskipun lahir dan besar di lingkungan tersebut, namun Siti Elina cenderung tertutup dan jarang berinteraksi dengan tetangganya. Setiap malam Sabtu, rutin digelar pengajian di rumah Siti Elina namun tidak diikuti warga sekitar, melainkan oleh orang dari luar lingkungan. Ya benar warga saya, Siti Elina. Itu emang sehari-hari ini gimana, bu? Ya hari-hari ini biasa aja, bahkan sama tetangga juga jarang-jarang ngobrol, paling sama tertutup. Nah kata tetangganya, saya tadi juga konfirmasi sama tetangga yang di sana, yang dekat rumahnya, setiap malam Sabtu pengajian. Tapi saya nggak tahu pengajiannya seperti apa. Dan dia pernah diajak, dia nggak mau. Cuma itu aja sih yang kita tahu. Pengajian di rumahnya gitu? Pengajian di rumahnya setiap malam Sabtu. Orang-orang sekitar atau orang-orang dari luar? Ya, nggak ada orang-orang sekitar, justru orang-orang dari luar yang datang. Kepala Staff Kepresiden Muldoko mengatakan, sistem pengamanan Istana Negara sudah dijalankan dengan baik, sehingga pelaku bisa ditangkap dengan tindakan yang terukur. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku beraksi seorang diri dengan membawa senjata api rakitan. Yang kesangkutan, sepertinya identitasnya berbeda. Berikutnya, sepertinya ada, maka akan dicek lagi di dalamnya oleh psikologi nanti seperti apa. Termasuk apa, Pak? Bergerak terorganisnya atau individu? Individu, sementara ini individu. Tapi senjatanya memang senjata rakitan. Itu ada klonsomnya, tapi proyek ini tidak ada. Itu ada lagi di dalamnya, sumpahnya. Kini Siti Alingna tengah ditangani tim Densus 88 anti-teror Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Petugas terus mendalami latar belakang pelaku untuk memastikan apa motif pelaku nekat menerobos istana dengan membawa senjata api. Tim Liputan, MitroTV Terima kasih telah menonton!